persetuan sesama food vlogger pada akhirnya berujung laporan polisi hal ini setelah kode belum melaporkan Faridah Nurhan ke polda Metro Jaya Senin lalu dilaporkan ke polisi Faridah Nurhan pun telah menggandeng pengacara Fami Batsmid yang selama ini dikenal sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani Faridah Nurhan menunjukkan foto dirinya bersama-sama pengacara di medsosnya menurut Faridah terima kasih Bang Fahmi sudah baik sekali sama Omai Sapan akrab Faridah Nurhan akhirnya dapat ilu baromai tulis Faridah Faridah mengaku baru kali ini menggandeng pengacara sementara itu laporan terhadap Faridah Nurhan diketahui dari postingan kode blue akun kode blue mengunggah surat tanda penerimaan laporan dan dibubuhi caption ditunggu semua butuh proses sabar selesaikan dengan kepala dingin dia menunjukkan surat tanda penerimaan laporan dengan nomor folda Metro Jaya laporan itu memang tertera nama terlapor di blur namun bisa ditebak karena huruf depan masih terlihat yaitu atas nama F dan kemudian ada huruf N pada nama belakang Faridah Nurhan dilaporkan atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik yaitu pasal 27 air 3 Junto pasal 25 air 3 atau pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP dimana pelapor meraster lapor telah memfitnah lewat postingan di media sosial sebelumnya Faridah Nurhan sempat mengunggah rekaman suara Bang Madun Nyakobsah pemilik warung Madun dan Oseng dengan mertuanya atau ibu dari istrinya disebutkan pemilik akun Kode Blue telah melarikan anak gadisnya Kode Blue yang selama ini menyembunyikan identasi selinya di setiap konten review oleh Farid Nurhan di Umbar hal ini membuat Kode Blue membuat laporan polisi di sisi lain Cef Arnold yang merupakan salah seorang juri kontes masak juga turut menanggapi persetuan antara Farid Nurhan dan Kode Blue setelah keduanya bermula saat review jujur Kode Blue menuai pro kontra hingga mendapatkan teguran keras dari Farid Nurhan menanggapi pro kontra review food vlogger tersebut Cef Arnold rupanya memiliki pendapat yang memperbolehkan review jujur hanya saja Cef yang sering memasak di acara besar ke negaraan ini juga tetap memberikan catatan khusus menurutnya review jujur tempat makan boleh saja asalkan tetap konstruktif kita lihat apa yang terjadi apakah persetuan ini berakhir damai atau ada yang dipenjara terima kasih